Di video ini gue akan bandingin kursi kantor dengan kursi gaming Dan akhirnya ada brand yang mau nantang Pexio dalam hal ergonomics Yes, gue cinta banget persaingan Oxyhom kirimin kita 2 bangku ergonomics K3 versi budgetnya dan K9 yang premiumnya Ya mungkin kita dikirimin setelah Oxyhom Lihat video Pexio kita yang sebelumnya Dan Oxyhom merasa tertanda Buat kalian yang gak tau, Oxyhom ini masih satu perusahaan sama Oximus Yang udah kerjasama sama kita beberapa kali Dia banyak banget produk bracket Ada meja gaming juga yang kemarin tretan giveaway Dan terakhir ini kita kerjasama buat bikinin setup balapan Yang super gila dengan triple monitor ultrawide K3 versi budget ini harganya 2 jutaan Tangannya ini bisa naik turun Cuma fix Kiri kanannya gak bisa Disininya ada aksen chrome yang mewah Lo juga bisa naikin turunin bangkunya Seperti official pada umumnya Sendaran bisa tapi mentok sampai Sini aja ya, headrest nya juga bisa lo atur Naik turun Back support nya juga udah bisa lo atur Dan kualitasnya mulut K9 versi premiumnya ini di harga 2,8 juta Lo udah bisa dapetin tangan yang naik turun juga tentu Tapi gue bingung kenapa aksen chrome nya hilang ya Tapi fitur layarnya jauh lebih lengkap Di mana lo bisa maju mundurin tangannya Kiri kananin tangannya sesuka yang lo mau Di sisi lainnya gue liat switch nya ini jauh lebih premium Di mana dia taro di tempat yang gampang lo jangkau Naik turuninnya langsung lewat button yang disini Simple banget Switch satunya lagi di mana lo bisa kunci senderan lo Atau lo lepasin aja senderan lo Supaya bisa senderan semakin jauh Ini batas maksimum senderannya jauh juga sih Back support nya lebih premium yang disini Di mana kunciannya jauh lebih fix Untuk headrest nya gak ada beda ya Tetep bisa dinaik turunin Dan yang terakhir disini ada fitur tambahan Di mana lo bisa maju mundurin Sisi pantatnya Ini edition yang bagus banget sih Di video kemarin banyak banget yang nanyain Bangku Onex ini Kalian kayaknya gak pernah lupa ya Sini gue udah siapin Dan gue rasa ini memang bangku yang paling Bangku gaming yang paling better yang gue punya Karena bantalnya ini tebel tinggi Jadi masih bisa support punggung lo banyak Jauh lebih luas Dari posisi kalian Kalau kalian perhatiin bangku gaming Keliatannya tuh dia megah Nyaman Bagus Jauh lebih enak didudukin dibanding Lo liat bangku-bangku kantoran Yang terkesannya biasa aja Tapi ketika lo duduk Lama gitu Gue baru sadar Kalau ini no isu gitu Bahkan ketika dia bolong-bolong gini Ini ngebuat lo jauh lebih adem tentunya Dibandingin Dan back support Sekali lagi gue udah kasih tau Back support bantal Dibandingin Plastik yang dedicated Yang dibikin sama bangku-bangku office Plus Rangka ergonomics yang langsung Mereka biciptain Buat support punggung lo Jauh Jauh Lebih Nikmat Dalam jangka waktu yang lama Dan sekali lagi gue mesti ingetin ke kalian Bahwa bangku gaming Pada dasarnya tuh lurus Dia gak mikirin punggung lo Tapi disini Langsung dia bengkok Untuk Nahan lo punya back Sebagai back support Ditambah Yang tadi gue omong-omong Udah ada plastik yang disini Dan tentu gue harus bandingin Sama kursi ergonomik Yang kemarin Kita udah tes dari Pexiu Kalau dari Gue duduk sih ya Kenapa ya Ya enak-enak aja sih Gue kayak gak ngerasa Ada beda dari ketiganya Ya sama-sama ergonomik gitu Sisanya jatuh kepada Fitur-fiturnya Eh Kayak jatuh lebih ke arah Fitur-fitur nih Kalau Pexiu tangannya bisa dibuka Ini fungsinya ternyata Buat orang yang suka duduk Bersilah gitu di kaki Katanya gak ngeganggu Kaki lo untuk naik Gue gak tau apakah lo orang yang kayak gitu Tapi gue gak pernah duduk kayak gini sih Jadi kalau lo suka Mungkin lo harus beli Pexiu Suka kayak gini maksudnya Lo harus beli Pexiu Sisanya Gue gak ngerasa ada perbedaan Lebih Yang satu lebih nyaman Yang satu kurang nyaman Enggak Cuma yang jelas Keliatan bedanya Ya Punggungnya Pexiu kan gue juga udah bilang Kemana tuh agak sedikit kayak Gimana ya Agak murahan gitu Di bagian sini Sedangkan ini tuh kayak pakem gitu Nah tuh Gitu kan Nah disini aja jauh lebih better Dibanding yang Pexiu kasih gitu Nah Eh gak sih Ini agak sedikit Ketahuan murahnya juga Cuma better sih Keliatannya jauh lebih better Dibanding yang Pexiu Tangannya yang K3 sih Ini agak sedikit cembung gitu Gue gak tau Ada yang nyaman gak sih Emang gitu Padahal tangan kita kan urus nih Dia agak sedikit cembung ke atas Di K9 rata ya Lebih make sense buat gue Dan di Pexiu juga agak sedikit Rata Ada cembung dikit Cuma gak lebay yang kayak K3 gitu Nyaman-nyaman aja sih Ya pastilah Yang K3 yang murah Lo gagal bisa ngapa-ngapain Selain Naik turunin doang Dan Ada satu masalah Dari salah satu tim gue Gue udah ngetes Dimana Kalau kalian perhatiin nih Pexiu punya headrest Yang jauh lebih tinggi Jauh lebih tinggi Buat gue orang yang Tingginya 165 Gak ada masalah Gue pake ketiganya Tapi tim gue Tingginya sekitar 175 Dia ngerasa yang Oxyhome ini tuh Agak neken Di bagian ini kan Lebih panjang nih Dia agak neken tulangnya Di sini nih Jadi mungkin solusinya Lo bisa copot Headrestnya itu Jadi gak ada Tumpuan buat kepala Mungkin kerasa kurang Tinggi Buat orang yang lebih tinggi Misalnya kalau Buat orang 160an sih Happy-happy aja Ketiganya sih Kayak gak ada bedanya gitu Cuma ya ini ada Kayak goyang-goyang gitu aja Bukan selera gue sih Goyang-goyang begini Ya fitur yang Gak terlalu penting juga Buat gue sebenarnya Gue lebih prefer fix aja Tapi Kembali dari ketiganya Gue nemuin hype yang baru Dimana lo bisa ganti Apa-apa di sini Kan jauh lebih enak Dicapai gitu Pake tangan Dibanding lo misi kesini Ini jauh lebih enak Dan fitur pantat Yang bisa geser-geser Pantat itulah Yang unik Bener-bener bisa menuhin Ya selera lo kayak gimana Lo gak suka Nyampai Capai di Selah kaki lo Ya lo pendekin Mundurin Jadi agak nggantung Tapi kalau lo suka full Ya lo fullin Lo bisa duduk jauh lebih dalem Bebas aja Dan satu hal terakhir Yang Gue bisa bilang Mata kita membohongi Otak kita Karena kalau lo liat nih Warna putih dan warna silver Yang dikasih sama si Oxyhome Kerasa tuh jauh lebih Padet bahannya Daripada yang Paxio disini Dan inilah Efek dari warna Warna putih jauh lebih kontras Kerasanya lebih tebal Tapi Overall Tetep Sama-sama Nikmat pada satu pake Yang gue demennya dari Oxyhome ini Dimana yang A3 nya ini Lo bisa pilih Frame nya ini warna hitam Atau abu-abu muda Dan bangkunya sendiri Lo bisa pilih dari Banyak banget warna Hitam, abu-abu, merah Hijau, dan biru Sedangkan untuk yang K9 Frame nya lo bisa pilih Antara hitam Atau putih Yang kayak ada di video gue Dan sama Bangkunya tetep lo bisa pilih Di banyak warna Dan Melalui video ini Oxyhome sekaligus mau promosi Dimana di Oxyhome Official Store Lo bisa dapetin 10 unit bangku ini Dengan harga diskon Dan di update time Official Store 10 unit juga Diskon Harganya Ini jadi 1,8 Dan ini jadi 2,5 juta Gak berhenti Dia mau kasih lo Free ongkir Free ongkos kirim Jabodetabek Dan 1 pulau Jawa Gila men Harganya murah Fiturnya lengkap Bisa bersaing dengan Bangku Pexio yang harga 3,3 juta Thank you banget temen-temen Oxyhome Untuk kedua bangku ergonomiknya Nanti gue akan pake Di seharian Gak tau pilih yang mana ya Lalu kantung tim gue Mau yang mana Paxio juga ada 3 bangku ergonomik Dan thank you buat kalian semua Yang udah support channel ini Sampai kita sudah punya Studio Peru Dimana nanti gue akan tempatin Di bulan Agustus Tungguin Internet Business Atau Marepublik Masuk kesini Udah digali di depan Soal Gue Alde DGTD Sampai jumpa Dan tak canggih